Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel PuroBF channelnya para peternak dan pekebun oke teman-teman kali ini saya akan memberikan tutorial teman-teman yang suka bertanam ini ada pepaya nanti kita akan mencangkoknya supaya pepaya tersebut bisa berbuah walaupun ditanam di dalam pot mungkin teman-teman masih bingung kan jika ada pepaya masih pendek kemudian mereka pepaya tersebut berbuah dengan lebat jadi seperti ini nanti saya berikan tutorialnya oke silahkan simak terus videonya oke teman-teman yang kita cari adalah pohon pepaya yang sudah bercabang jadi pohon pepaya yang sudah bercabang seperti ini dan sudah memiliki bunga kecil seperti ini ya ataupun yang belum berbunga tapi kalau memang sudah berbunga seperti ini malah nanti lebih cepat dan bagaimana cara untuk memindah ini di dalam pot nanti kita kita cangkok dulu kita cangkok kita potong ini yang yang daunnya jangan terlalu banyak nanti karena bisa menyerap terlalu banyak air jadi kita fokuskan ke pertumbuhan akarnya seperti itu jadi bagaimana caranya saya akan memberikan tutorialnya pertama kita siapkan adalah pisau ya pisau kemudian bawang merah dan kita olesi pisau ini jadi bersih karena ini kalau berbau kalau tidak bersih nanti akan susah untuk pertumbuhan akar jadi kita bersihkan pisau ini kita bersihkan pakai bawang merah bawang merah dipercaya kita merangsang pertumbuhan akar dan ini menghilangkan bakteri-bakteri ataupun virus-virus yang menempel pada batang pada pisau ini jadi kita oleskan seperti ini sudah dirasa bersih atau merata kemudian kita kita potong tunas papaya ini oke untuk pemotongannya adalah seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi seperti ini kita belah dari bawah kemudian ke atas kemudian kita ganjal sebagai kayu ataupun ranting jadi seperti ini biar ininya membuka nanti kita taruh pakai tanah kemudian kita cakok seperti itu oke jika tanahnya sudah di kita kasih kemudian kita ikat pakai plastik kita pakai plastik kita ikat kencang karena biar tanahnya itu padat walaupun padatnya padat basah jadi kita pakai plastik dan kita tekan kemudian setelah ini hidung-hidungnya yang bawah dan yang atas kita tali ikat yang kencang ya dan untuk plastiknya tidak usah di kasih lubang agar tanahnya tetap basah dan bisa keluar akarnya nanti seperti inilah model ataupun jadinya tadi setelah kita cangkok dan ini kita tunggu sampai akarnya keluar biasanya akan tumbuh kalau lancar ya kalau berhasil biasanya 3 minggu biasanya sudah terlihat di sini akar-akar seperti itu nanti kita setelah ini kita potong potong disini kemudian kita tanam pada pot seperti itu dan buahnya ini tetap bunga ini akan tetap selalu berbuah makanya ada papaya yang masih kecil sudah berbuah seperti inilah caranya oke teman-teman seperti ini dulu video dari kami semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semuanya mari kita hijaukan Indonesia oke teman-teman salam puromania wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati